Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan organisasi masyarakat khilafatul muslimin memiliki 31 sekolah yang terafiliasi dengan paham yang dianutnya. Dari 31 sekolah ini terbagi 25 pondok pesantren dan universitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Dijelaskan Hengki, sekolah ini berbasis khilafah dan sama sekali tidak mengajarkan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, hasil penyelidikan mengungkapkan semua lembaga pendidikannya tidak menganut sistem pendidikan nasional. Mereka memiliki sekolah gratis setara SD yang ditempuh selama 3 tahun, SMP 2 tahun, dan SMA 2 tahun. Ormas ini juga memiliki dua universitas yang letaknya di Bekasi dan di Nusa Tenggara Barat. Pendidikan di universitas ini ditempuh selama 2 tahun, jika lulus, siswa tersebut akan langsung mendapatkan sarjana kehalifahan Islam. Jumlah ini diperkirakan masih terus akan bertambah seiring dengan penyelidikan lanjutan. Sementara itu, pihak kepolisian akan terus-menerus mencari sekolah-sekolah yang terafiliasi dengan paham ini. Selain memiliki lembaga pendidikan dan pengkaderan, mereka juga memiliki website. Dengan adanya temuan ini, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati agar tidak terjerumus dalam paham terlarang tersebut. Pasalnya, hilafatul muslimin terbukti melakukan propaganda agar masyarakat mengikuti paham mereka. Sebelumnya, kasus ini terungkap dari adanya kegelisahan masyarakat akan konvoy yang terjadi pada tanggal 29 Mei lalu. Setelah ditelusuri, ternyata ditemukan suatu paham yang menyimpang dari ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hingga pada akhirnya, polisi menanggap pimpinan hilafatul muslimin Abdul Qadir Hassan Baraja pada selasa 6 Juni lalu. Abdul Qadir Hassan Baraja ditanggap di Masjid Kehalifahan Islam, Jalan WR Supratman Bumiwaras Bandar Lampung, usai menonaikan ibadah sholat subuh. Sebagaimana diketahui, penanggapan dilakukan dengan kerjasama Polresta Bandar Lampung. Usai penanggapan itu, Abdul Qadir lantas dibawa ke Polresta Bandar Lampung dan kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!